Intro Ustadz Henry Salaudin Masya Allah Tahun 2007 Antum menulis buku Al-Quran dihujat Ustadz Dan sebelumnya Deskripsi Antum menulis Mokifu ahli sunnah wal jamah Minalusulil homsah lil mu'tazila Ustadz Tahun 99 Tahun 99 Nah Ada hal yang menarik Ustadz Baru-baru ini Sempat viral juga Ustadz Berkenan dengan Al-Quran Izin saya bacakan Ustadz Agar tidak ada salah redaksi nantinya Al-Quran itu kalam Allah Dan berkataan Nabi Dalam hal bahwa Al-Quran itu terjaga dari kesalahan Maka ia sepenuhnya kalam Allah Namun Dalam kaitannya sebagai wahyu yang disampaikan ke dalam hati Nabi Dan diungkapkan dengan lisannya Maka ia sepenuhnya berkata Nabi Bagaimana Ustadz Ya Saya katakan Ini termasuk Varian Dari penghujatan Al-Quran Sebab Dalam buku saya Tahun 2007 Saya menulis Al-Quran dihujat Penghujatan Al-Quran itu bukan hanya penghujatan Al-Quran secara fisiknya saja Misalnya dibakar Dirobek-robek Terus dilempar ke toilet Bukan hanya itu Kalau itu orang awam yang seawam-awamnya manusia pun akan tahu itu perbuatan yang amoral Tidak berakhlak Tidak Pancasilais Yang saya maksud dalam buku Al-Quran dihujat itu Al-Quran dihujat secara intelektual Termasuk perkataan tadi yang katkonon orang yang mengatakan baru-baru itu adalah seorang profesor Padahal kalau levelnya profesor itu tidak perlu mengulangi perkataan-perkataan orang lain Itu bukan perkataan dia Sebenarnya dalam wacana intelektual di Amerika ada orang intelektual dari profesor dokur Fadilur Rahman Asal Pakistan yang mengajar di Amerika itu mengatakan Al-Quran itu secara menyeluruh adalah firman Allah Tapi dalam sens yang biasa itu juga seluruhnya perkataan Nabi Muhammad Nah ini bukan hanya janggal Kalau yang dia katakan perkataan itu tilawah Oke itu mungkin makhluk karena diciptakan ucapan Lu tajilah mengatakan begitu yang dimaksud adalah makhluk atau yang lainnya gitu ya Seperti yang saya bahas dalam skripsi siantung tahun 99 S1 saya itu Tapi ini lebih sesat daripada Ini sepenuhnya perkataan Nabi Dan sepenuhnya firman Allah Ini kan kontradiktif Tidak mungkin suatu karangan Itu dinyatakan dua pihak gitu loh Dari Allah dan dari Nabi Muhammad 100% dari Allah 100% dari Nabi Muhammad Coba Anda bisa baca Itu sudah pernah disinggung dalam kitab Manahlul Irfan Halaman 126 Iya betul Zat Izin saya bacakan Zat ya Sebagian orang menduga bahwa Jibril hanya menurunkan makna Al-Quran kepada Nabi Lalu Rasulullah mengungkapkannya dalam bahasa Arab Sedangkan sebagian lainnya menduga bahwa Lafaz Al-Quran berasal dari Jibril Dan Allah hanya mewayukan kepadanya maknanya saja Kedua dugaan ini adalah batil Dan bertentangan dengan Al-Quran Hadis dan ijma yang sudah jelas Nah inilah yang namanya kebatilan itu akan terus diulang-ulangi Dan memang Asyro' benal hak wal batil Itu akan terus berlanjut sampai hari kiamat Peperangan antara pembela Follower yang hak Dan follower kebatilan Itu akan terus berlanjut Nah sekarang kita mau menyuarakan yang mana ini Hmm